I carry my heart Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Pada video kali ini saya akan membahas Cara melatih merpati player ya Ketika pindah lapak ya teman-teman semua Jadi ketika merpati player pindah lapak Itu ada tekniknya teman-teman semua Biar burung itu tidak hilang Sebelum mulai videonya Jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komentar Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya Terus dukung channel saya Agar jadinya semakin maju Semakin berkembang Sehingga subscribernya terus bertambah dan bertambah Amin amin Langsung saja teman-teman semua Saya akan menjelaskan ya Untuk teman-teman semua Itu kira-kira bagaimana ketika merpati player itu Pindah lapak ya teman-teman semua Memang ada salah satu masukan dari teman-teman semua Berkaitan dengan channel saya ya teman-teman semua Katanya kalau misalnya saya memberikan materi Itu alangkah baiknya sambil praktek ya teman-teman semua Karena bagi para pemula mungkin kurang tahu ya Kurang paham ya Tapi saya kasih materi dulu teman-teman semua Nantinya kalau memang praktek ya Insya Allah menyusul ya teman-teman semua Insya Allah ketika saya menyampaikan materi pun Insya Allah bisa dipahami lah teman-teman semua Kira-kira istilah-istilah yang susah pun Nanti saya jabarkan ya teman-teman semua Semoga memang teman-teman semua bisa memahami ya Mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman semua Saya belum bisa untuk praktek langsung di lapangan ya teman-teman semua Ini saya kasih materi dulu Berkenaan dengan cara melatih burung player ketika pindah lapak Jadi langkah yang pertama teman-teman semua Perlu dipahami bersama ya Itu di loop jarak tertekat dulu teman-teman semua Jadi kira-kira 50 meter 100 meter sampai 200 meter Maksimal itu 200 meter teman-teman semua Syukur-syukur Jika memang player-nya itu cerdas Player-nya itu memang player ngamen Silakanlah mau mundur tidak masalah teman-teman semua Tapi saya rekomendasikan itu alangkah baiknya Jaraknya maksimal 200 meter di hari pertama teman-teman semua Selanjutnya langkah yang kedua teman-teman semua Itu perlu diperhatikan ya Ketika burung itu sudah terbang 200 meter Itu jangan mundur dulu ya teman-teman semua Kita lihat terbangnya seperti apa Ketika burung masih kira-kira terbangnya terlalu tinggi teman-teman semua Itu jangan mundur ya Kita pantang terus di jarak 200 meter Ketika burung tinggi pun Sebisa mungkin Jangan dikolongkan teman-teman semua Ini pesan saya ya Ketika burung memang terbang tinggi Walaupun bisa untuk dikolongkan Itu jangan dikolongkan terlebih dulu teman-teman semua ya Karena ketika nanti langsung dikolongkan Resikonya burung bisa tidak turun teman-teman semua ya Maka dari itu Jangan dikolong-kolongkan dulu Saran saya burung dipanah dulu Kira-kira jarak 5 meter ya Atau 10 meter sudah ditarik ya teman-teman semua Ketika burung memang datangnya tinggi Itu cara yang kedua ya teman-teman semua Kemudian lanjut cara yang ketiga teman-teman semua ya Sebisa mungkin burung teman-teman semua itu Dicolok dulu teman-teman semua ya Ini colok bahasa berbes ya teman-teman semua Untuk bahasa yang lainnya mungkin Di-enkel teman-teman semua ya Atau bahasa Indonesia itu Diterbangkan sendiri teman-teman semua ya Diterbangkan sendiri dulu Jangan digandeng ya Artinya biar burung itu benar-benar hafal Jalan hafal trek Sehingga nanti ketika digandeng itu Burung sudah benar-benar paham Jalurnya ya teman-teman semua Itu cara yang ketiga Jadi burung jangan digandeng ya Terbangnya itu sendiri saja teman-teman semua Artinya biar burung bisa mapan dulu Biar bisa paham jalurnya dulu Atau treknya dulu ya teman-teman semua Langkah yang keempat Masuk di hari kedua teman-teman semua Jadi di hari kedua teman-teman semua Itu usahakan jaraknya Jangan ditambah dulu teman-teman semua Jadi burung merpati itu Diterbangkan seperti biasa ya Dilop di depan kalangan dulu Kemudian mundur 50 meter 100 meter sampai 200 meter Ya itu posisi burung masih di Itu ya teman-teman masih Terbang sendiri ya Jangan digandeng ya teman-teman semua Jadi dipanteng lagi 200 meter Ketika sudah 200 meter Itu monggo silakan teman-teman semua Barangkali mau mundur lagi Di jarak 250 ya itu silakan Atau mundur ke patok berikutnya Itu enggak apa-apa teman-teman semua Asalkan dengan catatan Burung itu memang sudah benar-benar Paham jalurnya ya teman-teman semua Itu usahakan Ketika mau mundur Diperhatikan apakah burung Memang sudah mapan Atau belum ya Jangan sampai belum mapan Kemudian mundur Itu jangan Kemudian langkah yang kelima Teman-teman semua Itu mungkin Langkah yang terakhir ya teman-teman semua Itu burung Dicarikan pelatih Teman-teman semua Yang sudah finish di lapak tersebut Jadi Saya teman-teman semua Itu Berdasarkan pengalaman saya Teman-teman semua Ketika saya pindah lapak Saya pasti Cari pelatih Teman-teman semua Yang sudah Finish di lapak tersebut Biasanya saya Instant ya teman-teman semua Saya itu kalau pindah lapak Biasanya saya Beli Burung pelatih Di lapak tersebut Teman-teman semua Tujuannya untuk Menggandeng player saya Supaya Bisa dituntun ya Teman-teman semua Bisa diarahkan Jadi burung Jalurnya enak Kemudian juga Resiko hilangnya Sedikit ya Teman-teman semua Ketika Kita semua Sudah punya pelatih Jadi itu saran saya ya Teman-teman semua Ketika kita pindah lapak Ketika sudah terbang 200 meter Kita mundur lagi Misalnya 250 meter Terus mundur patok Patok selanjutnya Itu sudah mulai digandeng Dengan pelatih Teman-teman semua Jadi Harus ada Burung pelatih Di lapak tersebut Teman-teman semua Mungkin itu saja Teman-teman semua Video dari saya Sekali lagi Harap diperhatikan Teman-teman semua Untuk menghindari Resiko hilangnya Burung merpati Pada saat pindah lapak Perlu diperhatikan Tadi kelima Cara tersebut Teman-teman semua Catatannya juga tadi ya Ketika burung tinggi Jangan dikolongkan dulu Itu pesan saya Teman-teman semua Kita tarik-tarik dulu ya Kemudian juga Harap diperhatikan Masalah pelatih ya Teman-teman semua Jadi Ketika pindah lapak Itu Burung harus ada pelatih ya Teman-teman semua Itu Cara dari saya Pengalaman dari saya Itu saja teman-teman semua Jangan lupa untuk Dukung channel saya Ya teman-teman semua Terus dukung channel saya Kerjaannya semakin maju Semakin berkembang Sehingga Saku Rebernya Terus bertambah Dan bertambah ya Teman-teman semua Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan tinggalkan komentar Semoga Video ini bisa Bermanfaat Untuk teman-teman semua Kurang lebihnya Mohon maaf Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax